Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa bersama Aliputang Pusat Kajian Strategis Puskatis Pada penegasan Ibu Mensos Risma Ada oknum pendamping yang nakal Mengambil bukan haknya Untuk dikembalikan kepada masyarakat penerima PKH Jangan sekali-sekali pendamping mengambil hak masyarakat Pertanggung jawabannya langsung dihadapan Allah Kata Ibu Mensos menahan gram ketika tahu ada oknum nakal Kalaupun pendamping malas-malasan tidak ikhlas Sebaiknya mengundurkan diri saja Dan jika ada oknum pendamping yang terbukti bermain nakal Saya pidanakan Pujar Ibu Risma Dan persoalan klasik yang diterima masyarakat Adanya dugaan pungli dana PKH Bervariasi dari mulai Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000 Hal ini diakibatkan kurangnya Informasi penyaluran dana PKH dari pihak pendamping Saya tidak akan maafkan Jadi karena itu saya minta para pendamping semuanya Tolong kalau tidak ikhlas tidak tulus Mengundurkan diri Jangan sekali-kali memainkan Yang sudah menjadi hak dari penerima manfaat Diharapkan kepada Kepala Dunia Sosial Kabupaten Ogan Komring Ilir Sebagai regulator dari pelaksanaan program PKH Untuk senantiasa Mengingatkan para pendamping PKH Selalu berkoordinasi dengan aparat kecamatan Pemerintah desa Pemerintah kelurahan Sebagai mana 10 tugas pokok para pendamping 10 tugas pokok yaitu Diantaranya melakukan kegiatan Sosialisasi PKH kepada pemerintah Kecamatan, pemerintah desa, ataupun kelurahan Menyelenggarakan Kegiatan verifikasi pertemuan awal Calon penerima PKH Melakukan verifikasi data PKH Setiap ada perubahan Memfasilitasi Menyelesaikan masalah Atas pengaduan dan keluhan peserta PKH Melakukan pendampingan pada peserta PKH Melakukan mediasi advokasi Fasilitasi peserta PKH Untuk mendapatkan haknya Atau bantuan program lain Seperti KIS KKS, KUBE, atau Romulaya Uni Selalu melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan Pemerintah desa, kelurahan Sebagai mana tugas pokok para pendamping Untuk selalu diingatkan Para pendamping bekerja secara profesional Demikian Semoga bermanfaat bagi masyarakat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!